Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Masih dari kawasan kota Surabaya, Jawa Timur Ikutilah perjalanan kami dalam Rustic Market Forestry Surabaya Part 2 Di kota Surabaya Terdapat banyak tempat yang menarik perhatian Salah satunya adalah Rustic Market Rustic Market adalah kawasan kuliner dan industri kreatif Yang ada di Surabaya Keberadaan Rustic Market cukup menarik perhatian Karena kawasan ini mengusung konsep alam yang sejuk dan rindang Di jantung kota Surabaya Ada dua tempat Rustic Market yang ada di Surabaya Yaitu Rustic Market Forestry dan Rustic Market By The Lake Kawasan yang kami kunjungi ini merupakan Rustic Market Forestry yang berlokasi di Jalan Golf 1 Surabaya Gunung Sari, Kejamatan Dukoh Pakis, Kota Surabaya Rustic Market Rustic Market Forestry buka setiap hari Mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat Hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Rustic Market Forestry berkonsep pedesaan Eropa Dengan menonjolkan nuansa alam yang menjadikannya terlihat natural, sejuk, dan asri Di tempat ini terdapat banyak tanaman dan juga properti seperti sedang berada di pedesaan Pengunjung yang datang ke tempat ini Selain untuk menikmati hidangan yang ada Biasanya juga tidak lupa bersuah foto dengan bangunan yang unik serta properti yang menarik Tempat yang memiliki lahan seluas 6.200 meter persegi ini Terbagi menjadi dua tempat Yaitu area indoor dan area outdoor Untuk area indoor Tersedia aneka macam pernak-pernik bernuansa vintage Yang ditata sedemikian rupa Sehingga terlihat nyaman untuk dipandang Sedangkan di bagian outdoor Selain terdapat beberapa meja dan kursi yang bisa ditempati pengunjung Terdapat juga sebuah lapangan rumput yang cukup luas Dan seringkali menjadi tempat berfoto bagi para pengunjung Terdapat spot tiny house Lengkap dengan perapian Rumah pohon Dan firewoodnya Dengan segala keindahan dan keunikan Yang dimiliki rustic market forestry ini Siapa sangka kawasan rindang Estetis dan nyaman ini Dulunya merupakan kawasan yang tidak terawat Bersumber dari kompas.com Menyebutkan bahwa Dulunya kawasan ini adalah tempat pembuangan sampah Yang diubah menjadi kawasan komersil Atau kawasan industri kreatif Sebagai kawasan kuliner Rustic market merangkul beberapa UMKM lokal Selain menawarkan hasil produk UMKM Di rustic market juga kerap diadakan pelatihan Yang tidak hanya melibatkan pihak internal dan UMKM Tetapi juga melibatkan instansi pendidikan sekolah menengah kejuruan Inilah kisah kami dari rustic market forestry Surabaya Sekian dulu video dari kami kali ini Mohon maaf atas segala kekurangan Semoga semua selalu sehat Dan berbahagia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh